Halo, kembali bersama Kak Awan di channel berfisik.com. Kali ini kita akan membahas soal prites tahun 2022, tahun lalu. Jadi prites ini digunakan untuk mengetahui kemampuan input anak-anak TPB sebelum memasuki perkuliahan. Memang tidak berpengaruh terhadap IP atau IPK, tetapi ini berpengaruh terhadap input kalian. Untuk fisikanya saja, saya akan bahas. Nanti matematika mungkin dibahas sama Kak Dayat. Untuk kimia, kita sudah ada solusinya. PDF-nya sudah ada di tim, di Mas Dayat. Untuk 2021 juga sudah ada. Kita ada tiga paket. 2021-2020 kita ada paket. Jadi, jika teman-teman ingin file soal dan solusinya, teman-teman silakan kontak admin messe. Admin messe di sini. 08-57-22-00-9181. Ini WA messe. WA messe. Messe itu apa? Messe itu adalah lembaga konsultasi belajar mafiki pengkom di TPB ITB. Kantornya kita dekat dengan ITB Jatinangor. Dekat sekali. Tinggal jalan kaki. Ini nomor siapa, Kak? Ini nomor saya. Jadi, silakan kontak. Oke. Tidak berlama-lama. Kita jawab saja satu per satu. Oke. Nomor satu ini berkaitan dengan mekanika. Tentang gerakan menggelinding. Semua bola pejal dan bola berongga mulai menggelinding, menaiki bidang miring dengan posisi awal dan kelajuan awal yang sama. Jadi, seperti inilah contohnya ya. Seperti ini teta. Ini bola. Ini sampai ketinggian tertentu lah ya. Berhenti gitu. Nah, di sini kan tidak ada gaya gesek teman-teman. Berarti, hukum kekekalan energi mekanik berlaku ya. Energi mekanik awal, semenangan energi mekanik final. Nah, ini bedanya bola pejal sama bola berongga apa? Dalam menggelinding. Itu berkaitan dengan rotasinya, energi kinetiknya. Inersianya ya. Momen inersia untuk bola pejal. 2 per 5 mR kuadrat. Nah, kalau berongga, i rongga, 2 per 3 mR kuadrat. Nah, energi mekanik awalnya berarti kan Eka ditambah Epe. Sama ya. Eka ditambah Epe juga. Nah, Eka awalnya kan tidak ada nih. Eh, sorry. Eka-nya ada ya. Laju awal. Setengah mV kuadrat. Nah, Epe awalnya tidak ada. Nah, Eka akhirnya itu geraknya translasi dan rotasi. Jadi, setengah mV kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat ditambah. Nah, Epe-nya kan ada MGH ya. Nah, begitu ya. Nanti setengah Sorry. Berhenti di mana? Sampai berhenti ya? Berhenti berarti di sini nggak ada. Ini berhenti. Berhenti, berhenti. Berarti di sini ada setengah I omega kuadrat. Nah, berarti I-nya I-nya kan ini bergantung sebuah konstanta. Berarti K ya. Berarti K mR kuadrat gitu ya. Ditambah setengah mV kuadrat. Ini V kuadrat dibagi R kuadrat gitu. Sama dengan MGH ya. Nah, berarti ketemu nih nanti nilai H-nya ya. H-nya adalah teman-teman letak atik gitu. Jadi, K plus 1 V kuadrat ya. V kuadrat per 2G. Nah, jadi dari sini H-nya berbanding lurus dengan nilai K ya. Karena K bola berongga lebih gede. Berarti H-nya juga nanti H-nya H rongga lebih gede dibanding H yang si pejal. Nah, si H itu nanti berkaitan dengan si S-nya. Jaraknya ini S, ini Teta, ini H. Ya. Jadi, kalau H-nya besar kan sin Teta. Sin Teta itu kan H per S. Jadi, S kali H. Nah, jadi H-nya besar berarti S-nya juga ikutan besar ya. Karena Teta-nya sama, sudutnya sama, nggak berubah ya. Jadi, H-nya tinggi, jadi S-nya juga akan tinggi ya. Berarti gimana? Berarti jarak si bola berongga akan lebih besar ya. S lebih besar diganding S pejal. S rongga. Nah, begitu ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, ini betul harus dihapus dulu ya. Nah, pernyataan nomor 2. Ini agak lumayan lama nanti ya pembahasannya. Karena ini soalnya banyak ya. Pritesnya banyak ini untuk fisika saja. Sedangkan ini pritesnya ada 3. Nah, pernyataan berikut yang benar. Tentang gas oksigen. Gas oksigen kan O2 ya. Berarti ini diatomic ya. Nah, kalau diatomic itu, dia punya 2 derajat kebebasan. Yang pertama, translasi. Gerak lurus. Yang kedua, rotasi. Ya. Jadi, X, Y, Z kan. X, Y, Z. Jadi gerakannya ada 3. Kalau rotasi, kalau rotasi, cuma ada 2. Yaitu ke arah sumbu. Apa ini? Y dan Z. Kalau ke arah X-nya nggak ada. Karena sangat kecil sekali energi. Ya. Jadi nanti ini 3, ini 2. Nah, jadi jawabannya yang 3 dan 2. Nah, perbandingannya. CP itu adalah, karena dia apa? Dia atomik. Berarti 5 per 2. 5 per 2 N, R. Kalau CP-nya berarti tinggal CV ditambah N, R. Berarti 7. 7 per 2 ya, N, R. Nah, perbandingannya berarti CV dibagi CP berapa? Jadi 5 per 7. Ini ya. Jadi jawabannya ini. Oke. Nomor selanjutnya. Oke. Cepat. Biar cepat. Nah, ini ya. Ini nomor 3. Sebuah kawat kondukter bentuk lingkaran. Ditempatkan sejajar bidang kertas. Jadi ini ada kawat lingkaran gitu ya. Seara jarum jam katanya ya, arus induksinya ya. Manakah penyakit mungkin yang benar? Nah, B kalau dia kawat, tak hingga itu pakai hukum ampere ya. Minol I 2 PR. Jadi, nah, misalkan di titik sini ya. Nah, berarti karena I-nya sama R-nya, ini kan R-nya. Konstan, berarti B-nya yang dihasilkan juga konstan. Kalau arahnya gimana arah medan magnetnya? Pakai tangan kanan. Ini. Berarti ini putar secara jarum jam. Nah, X berarti masuk bidangnya. Berarti menuju bidang kertas. Ini berarti ya. Oke. Mudah ya. Nah, lanjut. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Nomor berapa? Nomor 4 ya? Nomor 4. Sorry. Nah. Oke, nomor 4. Ini dia nomor 4 ya. Nomor 4. Penyakitannya berikut yang benar. Terkait dengan daya disipasi ya. Nah, daya disipasi itu kan P itu adalah apa? I dikali R. Nah, R-nya kan beda-beda. Jadi, kalian hitung R si... Apa ini? R totalnya ya. Kalau ini kan R per 2 ya. Ini R per 2. Kalau ini tinggal dijumlakan jadi 2R. Kalau ini kan ini R per 2 tambah R. Jadi, 1,5R. 3 per 2R ya. Nah, kelihatan ini. Siapa yang paling gede? Yang paling gede kan ini. Ya, jadi daya disipasi itu daya yang hilang. Energi yang hilangnya itu... Berarti Pb lebih besar dari Pc lebih besar dari Pa. Nah, ini jawabannya. Yang ini. Jadi, Pc lebih besar dari P... Sorry. Pb lebih besar dari Pa. Karena si P-nya bergantung sama R-tot. Nah, Kak, I-nya kenapa? Gak ditinjau. I-nya itu konstan. Karena dia... Sorry, I-nya kan sama. Maksudnya GGL-nya sama. Berarti si arusnya sama ya. Oke. Kita lanjut nomor 5 ya berarti. Sorry ya. Kita lanjut nomor 5. Ah, ini dia ya. Nomor 5. Teman-teman, ini dipahami ya. Karena... Tipe-tipenya ternyata sama. Setelah dicek ya tahun 2020 sama 2021. 2022 itu sama. Soalnya sama ini. Jadi, teman-teman ya pelajari aja ya. Biar nanti mantep lah nilainya ya. Oke. Nomor 5. Oke. Tangki besar di si air ya. Sebuah lubang. Ada lubang. Bicara ya. Tangkinya. Ada lubang di sini. Nah, gitu kan. Nah, teman-teman kan udah tau nilai yang keluar dari sini. Ya. Pake energi mekanik bisa. Ya, V-nya itu akar 2GH kan. Gitu kan. Ya. Yang pake V kuadrat gitu. V0 kuadrat. Min 2GH. Ya. Nah, ini. Ya. V-nya kan di bawah berhenti. V0-nya kesiniin. Jadi, V-nya akar 2GH. Ya. Kecepatan jatuhnya. Nah, di sini. Nah, ini. Nah, ditanyanya apa? Perbandingan H1 dan H2. Ya. H yang ini. Nah. Flux-nya kan katanya sama. Masing... Eh, sorry. Nah, kolum flux. Flux itu Q ya. Q1 sebenarnya Q2. Jadi, A1 kali V1. A2 dikali V2. A itu luasnya ya. Nah, A1-nya katanya 2 kalinya. Berarti 2A2 akar 2GH1. A2 akar 2GH2. Nah, teman-teman dikuadratin. Kalau dikuadratin, jadi nanti 4A2 kuadrat. Ya, 2GH1. Dengan A2 kuadrat. 2GH2. Nanti A kuadratnya coret. 2GH2-nya coret. Jadi, ketemu si H1-nya. Jadi, H1 banding H2 jadi berapa? 1 per 4. Nah, 1 di bagi 4 berarti ya. Bandung. Sip. Ya. Lanjutkan, guys. Lanjut, teman-teman. Nah, nomor 6. Nih. Nomor 6 ini. Sebuah balok ya. Sebuah balok horizontal. Permukaan licin-licin ya. Dan mengalami beberapa gaya. Berapa penyertaan usaha yang lakukan oleh gaya berikut yang benar? Nah, coba kita cek ya. Karena permukaannya licin, teman-teman. Nih, ada kata-kata licin ya. Licin. Nah, kalau licin artinya apa? Benda bakal kalau didorong dengan arah F ke kanan gitu. Ini kan ada 2 ke kanan nih. Berarti dia bakal bergerak ke kanan. Ya, meskipun ada gaya gesek. Tapi kan gaya geseknya 1. Sedangkan F2 dan F1-nya ada 2. Jadi, lebih banyak tuh. Artinya apa? WF2 dan WF1-nya kan bakal bergerak ke kanan. Artinya bakal positif dia nilainya. Ya, ke sana. Ya, kalau WG segma negatif, berkurang. Ya, ini kurang dari 0 ya. Sorry. Di hapus dulu. WF, kurang dari 0. Sedangkan W dengan N, ya, sorry. Usaha oleh MG, ya, oleh W ini, dengan usaha oleh N itu 0. Kenapa 0? Karena dia perpindahannya nggak ada. Kan perpindahannya ke arah horizontal. Ya, jadi yang ini jawabannya. Yang bantu. Ini, benar. Oke. Oke, lanjutkan. Silap. Kita lanjutkan ke nomor 6. Wah, lumayan. Yuk, nomor 6. Ke sebelah atas. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia. Wih. Wah. Ini tentang listrik ya. Tentang listrik. Ayo, semangat. Nomor 6 nih. Nomor 6. Ya, 2 buah partikel titik ditahan di titik A, katanya ya. Segitik ABC, di titik A-nya Q1, ya. Kemudian, titik lain, Q-nya, min 1 mikro, ya. Masanya 5, ditahan di titik C. Titik A, panjang AB 4,5. Panjang AC, BC 3. Ya, BC-nya 3, katanya. ABC, BC-nya 3. Oke. AC-nya 5. Eh, sorry, AB-nya 4,5. AB. Ini 4,5. Kemudian, AC semenang BC. AC semenang BC, 3. Ini 3. Nah, pertanyaannya, jika sesaat dilepas partikel C ini, jadi si C-nya dilepas. Nah, percepatan A, berarti dia resultan gayanya ke sana. Ya, F-nya. FCQ-nya. Ya, karena kan percepatan itu pasti ada dorongan. F semenang MA, ya. Jadi, percepatan itu yang menyebabkannya adalah gaya, resultan di sini, ya. Nah, ditanyanya apa? Muatan listik Q1, Q2 berapa, katanya? Ya, kita akan meninjau dulu gaya awal. Ya, gaya awal akibat kedua muatan interaksi, ya. Jadi, FQQ1, gitu ya. KQQ1 per R kuadrat. FQQ2, KQQ2 per R kuadrat. Nah, teman-teman coba masuk-masukin, ya. Saya udah ngitung, maksudnya biar cepat aja, ya kan. Ini soalnya banyak, ya. Jadi, min KQ1, ya, per 9, nanti ya, kali 10 pangkat min 2 newton. Kenapa min? Karena ada negatif tadi, ya. Tanda si muatan Q-nya, ya. Q per 9 kali 10 min 2 newton. Gitu, ya. Nah, ini karena arahnya ke sana, gaya resultan, kan, berarti tanda Q1 dan Q2-nya harus berlawanan, teman-teman. Jadi, Q1-nya harus sama dengan minus Q2 atau sebaliknya, ya. Kenapa? Karena kan kalau ini, misalkan ini positif, kan. Nah, ini positif. Berarti kan ini negatif. Kalau negatif, berarti ini ketarik. Nah, kalau ketarik begini, berarti kemana arahnya? Tuh, ke sini dan ke sini. Sekarang yang kedua. Kalau ini apa? Negatif, kalau negatif berarti ditolak. Tuh, ke sini. Berarti, tuh, ke sini resultannya. Jadi, yang arah resultan X memang nggak ada, berarti ujung-ujung yang ke atas. Benar, berarti. Berarti ini harus negatif. Harus berlawanan. Kalau positif, berarti ada yang ketarik ke sini. Ini kan negatif, positif ke sini. Jadi, bakal, tuh, bakal sering meniadakan arahnya, ya. Oke? Nah, berarti kita tinggal hitung nilainya saja. Nah, berarti, berarti kan resultannya dua kalinya, kan. Berarti F di Q-nya, berarti dua kalinya, kan. Dua F, Ki. Sorry, dua F, Ki sama Q. Kan dua kali ada dua, kan. Ya, oleh arah ini ke sana, ke atas. Oleh yang Ki-1 juga ke atas. Ya, jadi dua kalinya. Berarti tinggal hitung. Dua kali benda ini. Nah, begitu. Dua kali benda itu. Nah, teman-teman, setelah dihitung, ya. Apa itu? Nilai. Katanya ada nilainya. Mana nilainya? Oh, M kali A, ya. F-nya M kali A. Oh, iya. Berarti F-nya M kali A. Nah, begini. M-nya masukin. 5 gram, ya. 5 gram, ini masukin. A-nya ini masukin. Jadi, M-nya 5 kali 10-3, kan. Dikali 3, 2, 4, ya. Nah, nanti kan 2K Ki-1, gitu kan. Q gede per 9, 10-2. Nah, nanti Ki-1-nya ketemu. Hasilnya adalah, udah saya hitung, ya. 0,108 mikrokolom, ya. Udah dihitung. Ya, jadi jawabannya yang mana? Yang ini, Ki-1-nya minus. Nah, ini nih. Harus berlawanan. Biar resultannya ke arah vertikal, ya. Oke, baru nomor 6. Semangat, ayo. Masih ada 2-4 soal lagi. Siap. Semangat. Ayo, kita lanjut. Oke, kemana ini? Menghilang. Nah, ayo. Muatan titik Ki dan 9 Ki terpisah pada jarak L. Dan berapa-berapa sumbu X? Berapa besar muatan titik ketiga Ki harus ditempatkan? Sehingga gaya total pada ketiga muatan hilang. Hilang itu artinya 0, ya. Artinya nggak ada. Nah, berarti kita ilustrasikannya seperti ini. Ini misalkan, sorry. Q, ya. Ini Q. Satu lagi apa? Satu lagi 9 Ki. Ya, 9 Ki. Nah, di tengah-tengah. Bukan di antara lah. Di antaranya yang Ki gede. Ini X, berarti ini apa? Ini L-X. Nah, kita hitung dulu antara 2 muatan ini dulu. Berarti F untuk pada Q di sini. Sehingga 0. Resultatnya harus 0. Katanya hilang, kan? Ini dan ini. Maksudnya ini dan ini dulu hilang. Nah, berarti KQQ per X kuadrat, ya. Sama dengan KQ9Q, ya. Dibagi L-X dikuadratkan. Nah, teman-teman hitung. Jadi, X-nya adalah L per 4, ya. Kemudian satu lagi. Ini dan ini. Udah, berarti yang ujung sama yang ujung. Belum, ya. Eh, sorry, sorry. Yang ini. Gayain ini dengan ini, betul. Kemudian K. Nah, sekarang satu lagi. Berarti yang ini dengan ini. Ya, berarti sigma FQ-nya. Sekarang yang dialami oleh si K ini. Berarti akan dialami gaya ini. KQ kecil, gitu. X kuadrat sama dengan yang ini. Satu lagi di ujung. Berarti KQ9Q, gitu kan, per L kuadrat. Nah, begitu. Jadi, teman-teman nanti hitung Q-nya. Q-nya bakal minus 9 per 16Q. Ya, ini hitung nanti manual, ya. Saya udah ngitung biar cepat, gitu ya. Jadi, jawabannya yang mana? L per 4 dan minus 9 per 16. Nah, ini berarti ya. Ini, berarti ini salah, nih. Ayo, salah. Nah, jawabannya adalah dodol. D, ya. Oke, kita lanjutkan nomor selanjutnya. Nomor 9, ya. Nah, ini dia. 9. Nomor 9. Anggapan berikut menunjukkan 3 buah batang identik, ya. 3 buah batang, ya. Menanggapan seragam. Memiliki arah sumbu Y positif. Jadi, medan magnetnya arah ke sini, ya. Ini, arah ke sini, medan magnetnya, ya. 3 batang. Batang menurutnya besar dan terbesar. Nah, ditanya adalah besar GGL. Besar GGL itu kan D-plux per DT, kan. Oke. Nah, plux sendiri apakah? Plux itu adalah B dikali A, ya. Os, teta. Jadi, B sama A-nya harus menghasilkan sudut. Ya, coba. Kalau B-nya ke sini untuk yang B. Ini sudutnya berapa, nih? B-nya ke sini, A-nya ke sini. Nah, berarti sudutnya 0, ini. Untuk yang B, nih. Untuk yang B. Nah, berarti plux yang B itu adalah B kali A. Itu udah benar, ya. B kali A. Berarti B, nah A-nya itu apa? A-nya adalah L kali X. Turunkan, kan, D per DT. Nah, jadi B, L, DX per DT. Ini kan turunkan. Nah, jadi BLV. Nah, jadi untuk nomor bagian B, mah, sorry. Untuk plux batang B ada. Nah, sekarang untuk batang C. Nah, ini kan ke sini. Tuh, ke sini. Sedangkan si A-nya ke sini. Tuh, A-nya ke sini. Berarti tegak lurus. Berarti kalau plux yang C, itu 0. Kenapa 0? Karena 90 derajat sudutnya. Antara vektor normal, luas, dengan si B-nya. Nah, begitu pun yang plux yang A. Dia sejajar. Eh, sorry. Ini ke sini si B-nya. Nah, B-nya ke sini. Nah, pluxnya ke, sorry. Luas normalnya ke sini. Tuh, tegak lurus. Berarti sama nih, 0. Ya, jadi jawabannya adalah plux B lebih besar. Eh, sorry kok plux. Maaf ya, ditanyakan GGL ya. Besar GGL induksi ya. Berarti GGL induksi B. B lebih besar dari A sama dengan C. Nah, ini jawabannya. Yang A ya. Oke, masih semangat? Oke, kita lanjut nomor 10 ya. Biar cepat. Ayo, kita perquick. Nah. Nah, nomor 10 yang. Oke, ini nomor 10 benar ya. Ini nomor 10. Oke. Grafik pada gambar menunjukkan posisi sebuah partikel yang bergerak sebagai fungsi dari waktu antara 0 sampai 11. Berapa kali partikel berhenti sesaat? Nah, berhenti sesaat itu kan berarti kecepatannya 0. Kecepatan itu kan turunan dari apa? Turunan dari X ya. DX per DT atau turunan dari lintasan ya. Atau DR per DT boleh. DR per DT. Turunan itu kan berarti turunan itu artinya apa? Gradien atau garis miring ya. Kemiringan garis. Atau kemiringan garis. Nah, jadi supaya kemiringan garisnya 0. Lihat aja di mana, titik mana. Ya, berarti titik ini dan titik ini. Itu ada berapa kali? Ada dua kali ya. Nah, ini dia. Dua kali. Karena ini mah ya mulai bergerak. Yang ini mah mulai bergerak. Berarti berhenti kan ditanya berhenti berapa kali kan? Berhenti sesaat kan? Berhenti sesaat. Nah, nomor 10 lanjut ke nomor 11. Oke, nomor 11 guys. Come on. Nomor 11. Nah, ini dia ya. Nah, sebuah balok bermasa 2,5 meluncur sejauh 1 meter di sebuah lintasan miring ya. Kopis yang geseksatis dan kinetis masing-masing. 0,2 dan 0,2. Usaha yang lakukan gaya gesek. Nah, usaha gaya gesek mah berarti teman-teman langsung saja. Usaha gaya gesek itu apa? Rumusnya adalah gaya gesek aja dikali jaraknya atau perpindahannya ya. Berarti kan mu K dikali M G dikali S. Berarti masuk-masukin. Mu K-nya kan kinetis. Berarti 0,2 ya. 0,2 kali 2,5 dikali 10 kali S-nya mana? 1 ya. Kali 1. Jadi jawabannya adalah 4 J. Tapi kan W gesek. W gesek itu kan berlawanan arah ya. Dengan arah gayanya. Perpindahannya berlawanan arah. Jadi kalau bergaya gesek ke sini, perpindahannya kan ke sini. Berlawanan arah kan? Nah, kalau berlawanan arah berarti negatif. Ya kan W adalah F S cos theta gitu kan? Nah, itu ya. Oke, jadi jawabannya yang nomor A. Benar ini. Tumpen benar ya. Oke. Oke, kita lanjutkan guys. Sret. Oke. Lanjut. Nomor berapa? Nomor 12. Nomor 12. Ini nomor 12. 5 berat titik dengan masa yang berbeda. Dilemparkan lurus. Dengan MA lebih besar, MP lebih besar. Oke. Lebih besar semuanya ya. A, B, C, D, E. Berurutan. Kemudian ditanya. Urutkan dari yang tersepat hingga yang paling lambat. Setelah bola 1 detik. Nah, ini kan pakai rumus biasa aja ya. Dilempar ke atas berarti gerak jatuh bebas ya. Berarti rumusnya yang V akhir sama dengan V 0 min GT ya. Pakai yang ini aja. Oke. Nah, berarti untuk yang A, B, C, D, E. Nah, teman-teman hitung aja. Berarti 8 kurangi 10. Kan kvalitanya 1. Nah, gitu aja. 2. Berarti kalau yang ini, 10 kurangi 10. 0. Yang C, 5 kurangi 10. Minus 5. Yang D? Yang D-nya adalah 11 kurangi 10. Eh, ya gini. 1. Kemudian 14 kurangi 10. 4. Nah, jadi jawabannya yang mana? C, E, A, D, B. C, A, C, C, E, A, D, B. Nah, ini berarti jawabannya A ya. Yang di soal ini salah. Ya, nggak apa-apa. Oke. Lanjut. Kita lanjutkan. Nomor 13. Ayo, biar cepat. C, E, Mon. Oke. 13. Oh, ke sini dia. Nah, ini dia ya. Nah, pada gerak pernyataan gerak melingkar. Nah, ini sekarang gerak melingkar ya. Pada gerak melingkar beraturan, kecepatan dan percepatan selalu tegak lurus. Ingat, gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan berarti kecepatannya arahnya ke mana? Sorry. Mana ini? Ya. Nah, jadi kalau gerak melingkar, ya. Jadi, nanti ada percepatan sentripetal ke sini. A, sentripetal. Kalau kecepatannya ya, kecepatan garis singgung ini ya. Kecepatan tangan sial. Berarti selalu tegak lurus. Benar. Pada gerak melingkar berubah beraturan. Nah, berubah beraturan berarti dia akan muncul kecepatan tangan sial ya. Jadi, A tangan sialnya ada. Yaitu DV per DT ya. Berubah kecepatannya ya. Nah, kecepatan dan percepatan tidak saling tegak lurus. Gimana nih? Pada gerak melingkar berubah beraturan, kecepatan, dan percepatan tidak saling tegak lurus. Ya, benar. Jadi, A tangan sialnya ke sini. Kecepatan kan ke sini. Jadi, tidak tegak lurus ya. Benar. Pada gerak melingkar beraturan, laju sudut omega, jari-jari R, besar percepatan rata-rata, selama satu perutaran adalah 0. Ya, karena kan yang namanya percepatan rata-rata, itu adalah delta V per delta T. Ya. Sedangkan V-nya kan konstan. Berarti 0. Benar. Ya. Terakhir. Pada gerak melingkar berubah beraturan, kecepatan sudut dan kecepatan linear saling tegak lurus. Berubah beraturan ya. Nah, kecepatan sudut memang selalu sesuai dengan tangan kanan. Jadi, kalau berputarnya seperti ini, berarti dia ke arah subuh Z gitu. Jadi, bakal tegak lurus ya. Jadi, 1, 2, 3, 4. Ya. Oke. Lanjutkan. Nomor berapa sekarang? Nomor 14 ya. Ini nomor 13. Nah, kita lanjut ke nomor 14. Seret. Oke. Lanjutkan nomor 14. Ayo, semangat. Sedikit lagi. Nah, 14. Suatu polon berisi udara. Polumen L, 1 liter. Tekanan udara ya. Ini, suhunya ini. Kemudian polumen L lebih berbesar. Ditanya kerja. Berarti kerja mah langsung. W adalah tekanan dikali delta V. Ini tentang apa? Gas ya. Usaha oleh gas. Atau termodinamika bisa ya. Ini tinggal masukin. Tekanannya berarti 0, mana tadi? Nah, ini 0,98 ATM. 0,98 kali 1 ATM-nya ini. 1, 0, 1, 3, 2, 5. Dikali delta V. Nah, delta V-nya kan tinggal selisih. 1, 1 dikurangi 1 liter. Jadi 0,1 liter. Nah, jawabannya itu udah dihitung. Itu 9,93 Joule. Berarti yang ini benar. Benar ini ngitungnya. Benar ya. Oke, nomor 15. Nah, sebentar lagi kita selesai ya. Nomor 15. Nah, ini dia ya. 15. Nomor 15. Udah setengahnya nih. Totalnya 30 ya. Sebuah mobil bergerak mengikuti lintasan mendatar dari titik M. Ya, dari sini ke titik N. Oke, mobil bergerak lanjut konstan. Penyertaan benar dengan komponen berarah XD pada saat. Ya, di sisi posisi P ya. Nah, di posisi P ini kan kita bisa menghitung begini ya. Nah, gini kan. Berarti mula-mula di sini. Nah, gini kan. Berarti ini. Gitu ya. Ini tetanya ya. Berarti kalau posisinya itu adalah apa teman-teman? Minus XI Ya, posisinya di sini mula-mula. Ditambah YJ. Jadi apa? Minus R cos theta I ya. Ditambah R sin theta J gitu ya. R-nya. R itu jari-jari. Kalau ini R vektor ya. Nah, kalau ditanya kecepatan berarti kan diturunkan aja terhadap waktu. Nah, ini kan diturunkan terhadap waktu. Berarti theta-nya yang diturunkan terhadap waktu kan jadi omega ya. Omega R gitu kan. Turunan cos sin. Turunan cos min-min. Min-min jadi positif. Nah, gini. Ditambah omega R Nah, turunan sin cos. Cos theta J ya. Satu lagi, pecepatan. Turunkan satu lagi terhadap waktu ya. Jadi, diturunkan theta-nya jadi omega kan. Omega kuadrat R jadi cos theta I ya. Ini jadi min. Apa? Omega kuadrat R sin theta J. Nah, ini adalah AX teman-teman. Komponen X. Ini A arah komponen Y. Nah, kalau pada saat theta-nya 90 kan katanya di titik sini. Nah, berarti theta-nya berapa? Theta-nya 90 berarti yang ini 0. Berarti AX-nya 0. Nah, sini 90 kan 1. Nah, ini berarti AY-nya adalah kurang dari 0. Berarti jawabannya yang benar ini. C ya jawabannya. Betul C ya. Oke. Akan lanjut, teman-teman. Biar cepat. Oke, nomor 16. Mana? 16. Nah, ini 16 ya. 16. 16. Nah, urutan proses termorinmika untuk mendesain mesin panas. Nah, memberi kalor dari sumber eksternal pada gas berpolumen tetap. Ekspansi. Nah, ini esotermal. Esotermal. Ekspansi. Ini, apa? Polumen tetap. Kemudian menghilangkan panas tanpa mengubah polumen. Tuh, lurus ke bawah. Kemudian, isotermal lagi. Ini, isotermal melangkung. Jadi jawabannya ini. Udah ketebak. Ya, 16 ketebak A jawabannya ya. Oke. Lanjut. Nah, 17. 17 gimana? Mana 17? Nah, ini dia ya. Oh, 17. Baca dulu agak gede ya. Nah, ini dia ya. Nah, Anda sedang mengendali sebuah mobil di jalan lurus dengan kecepatan V0. Dan Anda tiba di persimpangan. Di sini persimpangan ya. Dengan jarak R di depan sebuah sungai. Nah, ini jarak R. Ya, ini R-nya gitu. Oke. Jika Anda melakukan pengereman maksimal, maka mobil akan berhenti tanpa slip dengan bagian depan lebih tepat berada di tepi sungai. Di sini katanya. Kalau di R-nya maksimum. Ya, tepat. Jika Anda berbelok kanan, apakah Anda akan tetap berada di jalan dan tidak terjatuh ke sungai? Ayo kita cek ya. Kalau pengereman maksimumnya bagaimana? Kita cek ya. Pengereman maksimum. Pengereman maksimumnya gimana? Oke, GLBB ya. V kuadrat, V0 kuadrat, min 2AS ya. 2AS-nya 2AR. Nah, ini kan berarti 0. Berarti V0 kuadrat, min 2AR. Nah, jadi A-nya adalah perlambatan ini ya. Pengeremannya itu perlambatan pengeremnya 2R. Nah, ini. Nah, sedangkan berbelok, berbelok kan dia ada sentripetal, berputar. Berarti A sentripetalnya adalah V0 kuadrat per R. Nah, berarti ini apa? Berarti A sentripetalnya 2 kalinya, teman-teman. 2 kali dari pengereman. 2 kali dari A rem maksimum. Artinya apa? Ya, di remnya aja segini, berarti pengeremannya lebih kenceng. Berarti artinya apa? Ya, bakal jatuh lah. Berarti jawabannya yang mana? Anda akan terjatuh. Mana? Kita cek. Anda akan terjatuh. karena apa? Ketika berbelok, nilai 2 kali lipat. Nah, ini. Jawabannya adalah D ya. Jawabannya adalah dodol. Ini, guys. Oke. Ya, kita lanjutkan ke nomor 18 ya. Oke. Biar cepat. Come on. Oke. Saya push dulu. Oke. Set. Set. Oh, ke sebelah samping ya. masuk ke sini. Dikit lagi ya. Oke, yang ini. Nah, yang ini. Nah, ini dia. Nah, ini kan siklus Carnot. Nah, ini nih. Ini nomor 18 ya. Nomor 18 ini siklus Carnot biasa ya. 18 ini siklus Carnot. Nah, kalau siklus Carnot teman-teman masih ingat kan? Pakai yang biasa aja, yang suhu. 1 min. 1 min T2 per T1 gitu kan. Nah, jadi nanti tinggal dicek E A E B E C gitu ya. Jadi, 1 min ini kan yang rendah. Rendahnya berarti 8 per 9. Berapa? 1 min 4 per 5 gitu kan. 1 min 1 per 2. Nah, gitu kan. Nah, ini 1 per 9. Ini 1 per 5. Ini seteng A. Jadi, C B dan A. C, B, A ini benar jawabannya. Yah, dodol. Oke. Nomor 19. Ayo, sebentar lagi nih. Ayo, kemon. Kemon, 19. Nah, ini dia. Nah, sekarang ini tentang gerak rurus. Ya, kinematika lagi ya. Dan diberikan grafik kecepatan mobil selama 5 jam. Kecepatan rata-rata mobil dari 3 sampai 5 berapa? Nah, teman-teman harus mengetahui definisi dulu kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata ingat-ingat ya. Adalah apa? Selisih posisi atau perpindahan ya. Perpindahan dibagi selang waktu ya. Nah, berarti perpindahannya dari mana? Perpindahan dari mana? Atau posisi lah ya. Posisi aja. Perpindahan itu kan posisi. Posisi berapa? Posisi 5 dikurangi posisi 3. 5 kurangi 3. Oke. Nah, kalau ditanya posisi dari 1 sampai 5 itu kan sebuah luas grafik teman-teman ya. Berarti ini luas grafik dari 1 sampai 5. Dikurangi posisi 3. posisi dari 1 sampai 3 berarti eh, sorry dari 0 ya. Dari 0. Dari 0 sampai 3. Ini tinggal 2. Nah, teman-teman hitung ini luasnya aja ya. Setelah dihitung itu 75 kilometer per jam. Nah, yang ini salah dia ya. Ya, jadi luas 0 sampai 5 kan ini luas trapezium gitu loh maksudnya ya. Luas 0 sampai 3 juga trapezium cuman beda nanti lebarnya. Tingginya kan sama. Ya. Oke, biar tidak berlama-lama kita lanjutkan lagi ke soal selanjutnya ya. Nah, ini dia ya. Agak kurang gede. Oke. Nah, ini dia ya. Nah, ini ada sebuah bola seragam bermasa M JJDR tergantung ya. Oleh tali. Nah, kemudian apa? Kemudian ditanya perbandingan saat licin dan ada koefisien statis. Saat licin dan statis bagaimana katanya perbandingan tegangan talinya. Oke. Nah, sekarang saat tidak ada gaya gesek. Nah, tidak ada gaya gesek. Tidak ada gaya gesek. Ini nomor nomor 20. Wah, sebentar lagi ya. Tidak ada gaya gesek. Nah, kalau tidak ada gaya gesek berarti gimana? Berarti sigma F Y nya sama dengan 0. Berarti apa? Ini kan ke sini teta. Nah, berarti ini T sin. T sin teta ya. Nah, ini W. Nah, ini juga T cos. T cos teta ya. Berarti T sin teta nya akan sama dengan W gitu ya. Atau T sin 45 itu kan setengah akar 2. Setengah akar 2 MG. Nah, berarti T nya apa? Akar 2 MG. Nanti dibalik ya. Oke. Nah, itu saat tidak ada gaya gesek. Nah, gimana kalau ada gaya gesek? Nah, ada. Nah, ada gaya gesek. Berarti nanti T aksen ya. Tetap sin 45 ke atas kan. Sama dengan Nah, kalau ada gaya gesek berarti apa? Ada W min F geseknya. Kan ini dibalik kan sama dengan kan arusnya sigma F Y sama dengan 0 gitu kan. Nah, jadi pindah ruas gitu. Jadi W nya jadi positif kan. F nya F nya kan ke atas. Gitu. Berarti apa? MG min ini kan mu K dikali gaya normal. Mu K kali sorry. Mu K dikali ya betul gaya normalnya yang yang ini. Nah, yang ini. Bukan tekos kesini. Kesini tekos teta. Tekos teta. Ini kan gaya normal. Nah, ini gak ada. Dihapus dulu. Nah, ini gak ada. Sip. Nah, berarti gaya normalnya adalah T cos teta. T aksen ya. Oke. Berarti T aksen setengah akar 2. Nanti ini setengah akar 2. Jadi nanti T aksennya 3 per 2 ya. 3 per 2 T aksen setengah akar 2 sama dengan MG. Nah, jadi T aksennya berapa? T aksennya adalah akar 2 dikali 2 per 3 MG. Nah, tinggal bandingin. T aksen dibagi sorry, T dibagi T aksen. T dibagi T aksen. Sama dengan berapa? Nah, tinggal ini aja. T berarti akar 2 MG dibagi benda ini. Akar 2 2 per 3 MG. Jadi 3 per 3 per 2. Nah, yang A jawabannya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 21. Ayo, biar cepat. Come on. 21. Nah, ini dia. Nah, ini dia. 21. Nah, saya tulis dulu 21 ya. Nah, ini. Seorang perajun payung oke melompat dari pesawat. Kemudian dia membuka parasut. Nah, jadi nanti kayak gini ya. Nah, nanti si parasutnya akan kayak tegangan tali. Ini adalah MG-nya ya. Nah, percepatan, perlambatan. pelambatannya konstan. Berarti pelambatannya teman-teman tinggal delta V aja dibagi delta T kan. Nah, berarti awalnya 25 jadi 10 kan. Berarti kan negatif ya. Negatif 10 kurang 25 negatif 15 dibagi waktunya 5 detik. Berarti minus 3 detik. Nah, minus itu artinya melambat. Maksudnya, ya melambat. Atau arahnya berlawanan dengan arah geraknya. Nah, berarti arah A-nya ke sini. Nah, gitu ya. Berarti sigma F-Y sebandingan 0 berarti T min MG sebandingan M kali A. Nah, berarti T-nya adalah MG ditambah MA. Ya, asumsikan arah ke atas positif. Ya, berarti ini MG-nya berapa? 600 ditambah MA. M-nya 6 dikali 3 berarti 18. 11. Oh, sorry. Iya, berarti 700 Eh, bentar. Masanya adalah 60. Masanya 60. 60 dikali A-nya 3. Nah, jadi 180. Berarti 780. Ya, T-nya. Nah, ini. Benar jawabannya C. Benar. Oke, kita lanjut ke nomor 22. Ayo, biar sebentar lagi. Selesai, ya. Nah, sebuah partikel bermuatan listrik positif. Nah, positif nih. Muatannya positif, ya. Muatan positif bergerak pada daerah bermuatan listrik E seragam. Misalkan E-nya ke sini, E-nya. Nah, pernyataan yang benar adalah partikel akan bergerak sepanjang arah E. Ya, partikel yang bercepat pada arah tegak kurus salah. Karena arahnya harus sejajar. Sama, ya. Geraknya F-nya, gitu ya. Kalau muatan positif, kalau muatan negatif, nanti geraknya berlawanan. Ini E, berarti F-nya bukan ke sini, F-nya. Kayak tertarik gitu loh. Kalau ini kan kedorong. Percepatan partikel sejajar dengan arah E. Jadi, penyataan benar adalah percepatan partikel sejajar dengan arah E, partikel akan bergerak. Partikel pasti bergerak yang salah. Nah, karena ada E, pasti ada F. Berarti percepatan partikel sejajar dengan arah E. Ya, ini. Berarti percepatannya atau partikel akan bergerak di sepanjang arah E. Sebenarnya benar, partikel akan bergerak. Cuman kan karena ada F, dorong, dia dorong, berarti ada percepatan. Ya. Begitu, teman-teman. Sekarang lanjut nomor 2, 3 ya. Ayo, kita lanjutkan. Nah, sebuah bola ya. Nomor 2, 3. Sebentar lagi nih. 2, 3, ini 2, 3. Sebuah bola dilempar lurus ke atas, kembali ke posisi semula. Selama bola di udara, manakah penyataan benar? Percepatan rata-rata dan kecepatan rata-rata 0. Ya, benar. Berarti ini jawabannya. Kenapa? Karena kan percepatan itu kan delta V per delta T. Nah, ke posisi semula berarti lajunya sama. lajunya sama berarti 0. Ya, nggak ada perubahan. Kecepatan rata-rata juga sama. Kecepatan rata-rata kan eh, kecepatan rata-rata kan delta R, delta perpindahan kan. Ya, arah vertikal berarti delta Y ya. Luh, salah. Sorry. Berarti delta Y per delta T gitu kan. Berarti beda posisi per beda waktu. posisinya kan sama kembali. Jadi 0 juga ya. Nah, beres. Beres. Sebentar lagi. Ya, Nomor 24. Ayo, kita cek. Nomor 24. Oh, nomor 24 mah langsung di sini. Nah, dia di sini ya. Oke, sebuah balok bermasa 2 kilo berada pada sebuah maja horizontal licin. Nah, bertindak sebuah gaya F seduk 45. Ya, oke lah. Seperti ini. Nah, ini 45. Nah, begitu. Jika balok bergaya dipercepat, ya, gaya kontaknya, nah, ini gaya normalnya katanya ya. 10 newton. Maka, komponen arah gaya horizontal. Arah dari gaya, nah, berarti kan Fx. Fx-nya berarti F cos 45 kan. Nah, berarti F setengah akar 2. Nah, gitu. Nah, berarti kita yang belum ada adalah komponen Fy-nya. Berarti sigma Fy-nya sama dengan 0. kan 0 ke arah Y memang gak ada bergerak kan. Gak ada dipercepatnya. Berarti nanti gaya normal sama dengan F sin 45 ya. Jadi nanti ini 10, ini F, setengah akar 2. Nah, F-nya berarti berapa? F-nya adalah 10 akar 2. 10 akar 2. Ya, nah, masukin ke sini. Jadi, 10 akar 2 kali setengah akar 2. Nah, jadi 5 kali 2, 10 ya. 10 newton. Benar ini. 7 benar. Ya. Nah, lanjut nomor 25. 5. Ya, 25. Mana? 25. Oke. Sebutan lagi. Oke. Nah, 25 ya. Nah, jika benda A dan B keluannya setimbang dengan benda C, maka benda A harus setimbang termal dengan B. Benar ini. Ya, benar ya. Benar. Skala C-C-U, skala perantakan hanya berbeda pada pembelian titik beku. Salah. Titik didihnya juga kan beda ya. Argi kinetik rata-rata meleku gas tertutup hanya bergantung pada tekanan. Salah. Argi kinetik itu kan 3 per 2 KT. Jadi, dia bergantung terhadap suhu. Tidak ada tekanan. Tidak ada. Setemol gas memiliki masa yang sama dengan setemol gas B. Enggak. Mol itu kan masa dibagi MR. Jadi, tidak bergantung dengan masa juga. MR. Ada MR juga. Berbeda dong. Jadi, masanya bakal tidak bisa. Jadi, satu nomor gas enggak. Sampai beda. Berarti jawabannya adalah satu saja. Oke. Kita lanjut ke nomor 26. Wala, empat lagi dong. Ya. Sip. Semangat-semangat. Oke. Nah, ini dia ya. Nah, kotak ditarik. Ini nomor 26. Saya tulis dulu 26 ya. 26. Kotak ditarik kalau sepasang tali ya. Masing-masing 200. Tetapi pada sesuatu yang berbeda ya. Ditanya adalah mana, manakah sebuah gaya normal turun keurutkan ya. Turutkan gaya normal dari yang terbesar dan yang terkecil. Ya, sebenarnya ini mudah. Sebenarnya ya. Teman-teman gampang. Teman-teman hanya butuh menguraikan saja. Oke. Ini kan 200. 200. Nah, jadi untuk nomor A dulu lah. Bagian A kan nanti 200 ditambah N gitu kan. Sama dengan W. Berarti N-nya apa? W min 200. Kemudian yang B. Ya, ini satu-satu. Yang B gimana gambarnya? Yang B yang ini. Berarti yang B yang ini ya. Berarti B itu adalah 200 cos theta gitu kan. Ditambah N sama arahnya dengan W. Berarti N-nya adalah W min. W min. W min 200 cos theta. Sekarang yang C. Yang C. Yang ini. Yang C berarti 200 cos theta. nah ini. Yang C ini. Ke atas 200 cos theta ditambah ya. G normal sama dengan W. Nah, berarti G normalnya W min ya. W min 200 cos theta. Sekarang yang D. Dua lagi. Yang D mah berarti N. D mah D mah berarti N-nya langsung. N-nya sama dengan MG ya. Karena gak ada sudut-sudutan yang ini. nah kalau yang ini berarti kalau yang E berarti sama sin berarti ya. N sama dengan 200 W ditambah 200 sin theta. Karena dia ke bawah ke sini. Sama dengan W ya. Sini ya. Apa? Si talibnya. Nah, jadi lelainya yang mana kak? Berarti E lebih besar daripada D kemudian lebih besar dari C sama dengan B lebih besar dari A. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang A ya. Benar dia ya. Oke, nomor 27. Ternyata sudah mencapai puncaknya kita ya. Nah, ini dia ya. Nah, nomor 27 ini tentang bunyi teman-teman. Ya, bunyi ini biasa pakai efek Doppler ya. F V plus minus V pendengar V plus minus V sumber dikali V sumber. ini P pendengar. Nah, disini kan cuma ada data T dengan F0. Tidak ada data frekuensi apa, sorry. Tidak ada data kecepatan. Ya. Jadi, tidak bisa ditentukan ini. Ya, nggak ada. F FS-nya oke lah. Gitu ya. Frekuensi menerima bunyi. Oke, frekuensi sumbernya. Tetapi kan kecepatannya datanya nggak ada. Oke, jadi jawabannya E. Oke, kita lanjut. Nomor 28. Oh, tiga lagi. Oke. Nomor 28. Nah, ini dia ya. Berikut ada dua proses berbeda dari gas ideal dari I ke F. Awal, akhir ya. Kerja, dia akan proses A. Nah, kita bandingin proses A yang mana. Oke. Nah, kalau saya gambar, kerja yang A itu gini. Dia kan luas di bawah garis. Atau luas di bawah kurpa. Ini kan yang A. Berarti ya ini. Luasnya ini berarti. Nah, ini yang saya arsir. Ya. Kalau yang B, yang B kan kok begitu ya. Maaf ya. Nah. Kalau yang B kan begini. Nih, begini. Nah, berarti ya luasnya ini. Berarti udah ketahuan. Berarti WA akan lebih besar dari WB. Jadi jawabannya yang A. Ya. Oke. Sekarang lanjut ke nomor Nah, nomor berapa ini? 28. Ya. Sorry. Nomor berapa? 28, 29. Nah, nomor 29. Dua lagi ternyata ya. 29. Oke. Nah, ditanya. Ini mirip dengan yang kita yang awal ya. Ditanyakan yang lebih dulu mana di dasar bukit. Oke. Ini sebenarnya tadi kita udah ngitung ya. Yang dari nomor berapa? Dua gitu ya. Nah. Pakai energi mekanik biasa. M1 sama dengan M2. Ya. Misalkan dia kan menuruni ya. Bersamaan dari puncak bukit. Nah, dari sini sampai sini. Berarti kan yang ini ada MGH ditambah 0. Nah, yang ini bawah 0. Ditambah setengah MV kuadrat ditambah setengah KM kan inersia itu MR kuadrat ya. MR kuadrat V kuadrat per R kuadrat. Nah, jadi saya langsung oh iya ada H2-nya katanya di sini. Ini H2 ini H1 jangan 0. Ya, gitu dulu lah boleh. Jadi nanti hasil akhirnya H2 nggak apa-apa teman-teman nanti coret-coret silahkan ya. H1 min setengah V kuadrat kayak yang tadi K plus 1 mirip dengan yang tadi. nomor 2 kalau masa nomor 3 ya. Nah, jadi ketinggian ini tidak dipengaruhi oleh masa atau ukuran. Nggak ada. Nah, akibatnya apa? Akibatnya nanti si kecepatannya nanti sama teman-teman. Jadi V1 akan semenangkan video. Jadi jawabannya adalah mana? Bola bola mencoba dasar pada waktu yang sama bola dengan masa jawabannya tergantung nilai masa dan jari-jari bola. Oh, kenapa? Sebentar. Nilai V-nya ya? Nah, berarti jangan H jangan H berarti. V-nya. Oke, kita akan coba V-nya. Jadi H2 Oh, sorry. Ini pindah ke sini. Jadi nanti H1 min H2 gitu ya. Sama dengan ini 2 ke sini. 2 ya. G nah, gitu. V kuadrat K tambah 1 gitu kan. Berarti V-nya adalah akar ya. Akar dari 2 G H1 min H2 per K plus 1. Ya, memang di sini bergantung sama K-nya ya. Jadi V-nya bergantung sama K. Tuh, berbanding terbalik ya. V berbanding terbalik dengan K. Nah, yang siapa? Yang bola padat. 2 bola padat seragam. Besar, masif. Nah, memang karena bolanya padat seragam berarti sama nih. Bola kecil mencapai. Bola besar mencapai. Bola dengan masa jenis terbesar. Bola mencapai dasar pada waktu yang sama. Nah, berarti ini. Nah, ini. Ya, karena ini tidak bergantung K ini kan bergantung dengan bentuknya. Sedangkan ini bentuknya kan sama. Sorry, bola padat. Jadi, enggak ada masa-masanya di sini. Bola besar dan enggak ada jari-jari. Enggak ya. Jadi, yang hanya bola pejal aja. Ya. Oke. Jadi, jawabannya udah ya. Jadi, bola mencapai dasar waktu yang sama. Jadi, kelajuannya sama berarti waktunya sama nanti ya. Terakhir. Nomor terakhir. Di apa ini? Di Rites. Ya, teman-teman. Nah, ini dia. Raisa. Nah, ini dia. Raisa dan Asep berada di tebing. Kemudian, kalau Asep mau melempar vertikal ke atas katanya ya. Jadi, sama-sama di tebing gitu ya. Nah, ini Raisa. Ini Asep. Nah. Ya, Asep lah ini. Ini Asep. Ini Raisa. Kalau Asep mau ke sini gitu. Dari lempar ke atas. Kalau Raisa sama dari sini. Ke bawah gitu. Pertanyaannya adalah bola siapa yang memiliki kelajuan paling cepat saat menyentuh tanah? Kecepatannya sama ya. Kecepatannya sama. Karena awal dan akhirnya sama. Ini berlaku dengan energi mekanik itu ya. EM1 sama EM2. Jadi, karena si Raisa juga V-nya awalnya sama di sini. Kelajuannya. Cuma beda. Nanti waktunya aja. Waktu jatuhnya nanti beda. Nah, ini jawabannya adalah sama. Ya. Pake anggih mekanik, teman-teman. Ya. M1, M2. Ya. Akar 2GH kan nanti sama ya. Nah, itu saja untuk pembahasan pre-test di tahun 2022. Ya. Untuk bagian matematika dan kimianya. Matematika nanti sama Mas Dayat. Untuk kimianya nanti teman-teman silahkan mencoba sendiri. Ya. Yang membutuhkan soal pre-test ini sama solusinya ada 3 modul. Udah ada solusinya. Udah tim Mese buatkan. Ya. Ayo bergabung bersama Mese. Silahkan. Ya, boleh. WA-nya sudah saya tulis tadi ya. WA-nya itu 0857 22 00 9181 Keunggulan Mese memang banyak sekali ya. Selain file belajar yang sangat lengkap. Modul dan solusi. Bahar, Sip dan solusi. Jadi, teman-teman nanti PR tugas, tutorial, praktikum, mafiki pengkom itu gak usah dikerjakan. Tim kita aja yang ngerjain. Kita ada timnya. Tim Avengers. Kita banyak ya di belakang layar. Itu yang akan membantu teman-teman menjawab kesulitan soal-soal. mau soal kuih, soal ujian, soal PR. Tutorial nanti kita buatkan PDF-nya. Buat member Mese. Full. Dari satu sampai terakhir. Matematika dan fisika. Fisika A, fisika B. Matematika A, matematika B. Matematika bisnis juga. Itu saja yang dapat sampaikan. Yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudah bermanfaat. Jangan lupa besok tesnya. Harus semangat. Jangan lupa sarapan dulu. Kalau belum subscribe channel ini, please bantu support channel ini. Karena nanti tutorial solusinya akan dikupas tuntas. Matematika A, fisika A, fisika B. Di sini akan dijelaskan setiap detail. Dan tidak akan terlewat satu soal pun. Jadi ini adalah channel yang teman belajar untuk TPB. Sampai jumpa. Sampai ketemu di waktu dan kesempatan yang lain. Sampai jumpa.